oke guys kembali lagi di channel lianoli romadhan yuk kita ke part 2 ya yang saya kemarin eh saya tadi nyari oli oli yang oli harga 80 masalah ini kemasannya yang sama kayak ini nih yang dulu nah dilihat perbedaan dari luar dulu sama ntar kita tuangin satu-satu ini yang kemarin beli di online tuh harga Rp40.000 masih ada isinya ini kemarin saya pakai buat lumasin rot doang saya campur bensin saya sikat supaya gak terlalu kental buat ngelumasin rantai ini aja dilihat dari luar pasar yang kemarin ini harga harga Rp40.000 yang ini baru beli ini halus nah dari kedengeran nih kalau bisa didenger beda suara ini gak ada suaranya ini ada suaranya ini dari dari ininya juga apa bungkusnya halus mulus ini ada garis-garisnya maaf kurang fokus ini ada garis-garisnya ini ini gak tuh liat tulisannya yang maluknya mulus yang ini bergaris-garis ini paling bungkus cetakan sendiri kalau cetakan kayak gini susah dipalsukan kalau semua dipalsukan apa sih semua bekas ini bagian sini nih susah memalsukannya tuh ini ini masih agak hitam ini baru beli nah biru liat ya bedanya jauh gak? aduh silau ya ini liat nah beda kan yang kanan warnanya agak hitam yang ini biru nah liat yang botol yang kemasan terbaru kalau kemasan terbaru dia gak buka dari sini dia bukanya langsung dicoblos kita liat stikernya oh biru sama oh biru sama ya oh keliatan lagi silau ini biru ini juga biru biru sama kan ya coba lepas nah lagi nah kalau yang baru agak lebih jelas nah juga di bagian bawah di bagian apa itu tulisan anak panah dia lekunya agak ini ya gak terlalu tajam ya ini juga sama nih lekunya gak terlalu tajam perhatikan tuh di bagian lekuk angka 2 nah anak panahnya nah kalau yang kwe tuh lihat aduh gak fokus lagi nah itu pada tajam-tajam gak nah saya saya pegangin dulu coba ini agak melengkung kalau dilihat ini tajam kalau dari kamera emang gak terlalu jelas ya tapi kalau dilihat nih yang kanan tuh yang palsu yang kiri yang ngori ini juga sama tuh ini yang ngori lihat ya yang ngori yang ngori cetakannya nah sama lekuk yang ini tajam tuh tajam ini kalau model baru yang ini top dos biar gak gak botol gak bisa dipalsukan karena mungkin jam mungkin dulu banyak dipalsukan kan ini aja yang masih ada kayak gini masih ada palsunya ini tuh ini kasar halus halus kalau yang baru lebih halus lagi ini agak biru dulu tulisannya baru ori nah sudah kubilang ini bagian sini rapi nih ini rapi gak ada kayak ginian tuh ini dilihat ini kagak rapi masih ada ini jelas ini kagak ya kalau yang kalau ngori ini juga sama nih rapi tuh ini rapi ini rapi ini beli harga 80 sama 75 rapi yang ini kagak tuh ini palsu banget nih kelihatan banget perinan ulang bikinan sendiri nah kalau soal scene nya juga sama ini bagian sini dia gak rapi nih ini udah saya buka sih ada tutupnya tuh udah potong kayak gini gak rapi pas waktu pertama beli kalau yang ini lurus semua kalau dilihat tadi lurus ini udah saya buka sih kalau tulisan disini sama Yamaha persis banget kalau agak bisa membedakan ini sama ini sama kalau yang baru beda kalau yang baru ada garis-garisnya ada garis-garisnya kalau ini hampir sama giginya ini sama nah sama sekarang kita coba dituangin yang ini oli palsu ini yang oli perbedaan parna nya guys coba dikit aja itu dibunuh golong lagi ini semua ketuang situ gue kalau lihat dari sini mirip gak ada bedanya agak mirip banget guys kalau lihat dari sini ini warnanya agak agak gelap ya ini agak terang kalau yang apa namanya yang ori ini agak terang ini yang kawet ini agak oran-oran terus dia turunnya cepat lagi olinya ngalirnya cepat kalau yang ori coba dia agak lambat lihat gelembungnya yang ketinggalan lama kalau yang ini cepat warahnya yang beda ini tidak dari dekat ini yang kawet hati-hati lho guys susah membedakan cuma dari warna doang gak bisa menjanjikan kalau kita ini sama-sama lembut beda rasanya memang beda kalau ini agak ngetel-ngetel gimana gitu kalau ini nah pokoknya sampai sini aja video yang pokoknya itu ya jangan sampai salah beli oli saya ingin motor anda udah motor di board up pakai oli palsu murah akhirnya jebol sayang kan duh udah gara mahal-mahal biasanya ciri-ciri kalau mesin kena oli palsu dia walaupun kita gak telat oli ini semuanya kita ganti oli sebulan sekali apa dua minggu sekali kalau biasanya motor motor apa gitu ya udah di bagian blok kopling papa kalau bongkar nih di bagian bawah yang tampungan air itu dia bukannya bersih putih tapi hitam hitam di bagian mesin-mesin gear itu juga hitam itu biasanya kena oli palsu terus kepegang itu kayak ada lendut-lendutnya kotor ada pokoknya di channel-channel lain lihat tuh video yang kena oli palsu itu kotor kemarin saya kena oli palsu beli di bengkel harga 65 tuh untungnya cuma baru dua kali pas waktu belah mesin nyebabkan cek mesin pas waktu jebol nah gitu olinya kotornya kayak ada kotor banget padahal ganti oli padahal dua minggu sekali sebulan sekali kotornya banget gitu padahal ini full sintetik kan jangan sampai ketipu ya guys oke sampai sini aja videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh